Empat anggota sindikat penipuan ini digelandang petugas reskrim Polsek Tanah Sareal usai diringkus di sejumlah tempat belum lama ini. Kempat pelaku bernama Dioresanata, Silvanus, Ade, dan Lukman ini diciduk setelah kedapatan menipu para anak-anak di bawah umur saat berkendara sepeda motor di kawasan Kelurahan Kencana, Kota Bogor. Dalam aksinya, para pelaku memepet para korban yang tengah melintas untuk dijadikan sasaran penipuan. Pelaku lalu menuduh korbannya telah menyerempet motor dan menjatuhkan ponsel pelaku. Kemudian mereka meminta ganti rugi. Para korban yang ketakutan pun lalu dibawa pelaku ke sebuah tempat kemudian mengkasak motor korban. Kepada petugas tersangka mengaku telah sembilan kali menjalankan aksinya tersebut di senyumlah tempat di kota dan kabupaten Bogor. Modus memperdaya anak-anak yang mengendarai motor. Ini pelaku kita amankan ada empat orang. Dan mereka melakukan di 7 TKP di wilayah Bogor Kota, di Tanah Serial, empat kali, di Bogor Timur sekali, Bogor Utara sekali, Bogor Selatan sekali, di Kabupaten Bogor, di Kemang. Ini dua kali, ya. Ada pun ini kita amankan antara lain motor, ya. Berjumlah? Dua, ya. Berjumlah dua, ya. Yang digunakan oleh pelaku, ya. Dan juga barang bukti lain yang terkait antara lain, handphone yang dijatuhkan oleh si pelaku, ya. Yang seolah-olah dijatuhkan oleh pelaku, sehingga seolah-olah itu pecah dikakibatkan oleh si korban. Padahal itu adalah tipu muslihat dari si pelaku sendiri, ya. Kita jerat pelaku dengan pasal 378 KUHP, ya. Ini dengan penipuan, ya. Bidana penjara paling lama 4 tahun, ya. Dari sindikat ini, petugas mengamankan dua unit sepeda motor dan handphone yang menjadi hasil rampasannya. Keempatnya dijerat pasal 378 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.